Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia. Kabar baik buat kalian penggemar produk skutik Honda nih guys. Salah satu varian mereka yang ada di kelas 110cc yaitu Scoopy dikabarkan udah melesat ke kelas 150cc. Wih di Miovinus sama Fazio auto ketar-ketir gak nih? Kira-kira kayak gimana sih kebenaran dan spesifikasi lengkap dari motor yang disebut-sebut sebagai modal terbaru dari Scoopy 150 ini? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut viral, Honda Scoopy 150cc 2022 meluncur di Indonesia versi dari TV Otomotif. Jadi lebih mungil benarkah ini Honda Scoopy 150? Guys, info-info aja nih, motor yang dikabarin bakal jadi modal baru Scoopy di kelas 150 ini punya tampilan yang beda banget loh. Terutama dari dimensinya yang jadi agak mungil dan sedikit mengecil. Lebih lengkapnya, skutik model terbaru ini masih tetap punya bentuk yang klasik tapi dengan banyak polesan modern guys. Mulai dari bodi depan sampai belakang keliatan membulat tanpa adanya banyak garis tajam yang udah pasti menambah kesan klasiknya. Selain itu ada juga beberapa aksen motor ini yang bikin tampilannya jadi lebih klasik lagi. Di antaranya ada jog dengan jahitan berpola wajik dan juga white wall pada roda berdiameter 12 inci di depan dan belakangnya. Oh iya, gak lupa menariknya lagi pabrikan ini juga menyiapkan aksesoris tambahan nih. Tapi sayangnya mereka dijual terpisah ya. Antara lain ada windshield dan juga box belakang yang warnanya bisa disesuaiin sama warna motor. Terakhir biar jadi makin yahut klasiknya, variannya udah ditambahin juga aksen white wall pada lingkar banyak yang super stylish. Hal menarik lainnya juga ada di list lampu LED pada bagian bodi samping yang bisa kasih kesan unik waktu menyala. Ayo, makin keren gak sih menurut kalian? Namun sebelum videonya semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Deretan fitur canggih yang sayang dilewatkan Selanjutnya ngomongin soal fitur nih guys. Pabrikan rupanya sengaja rancang skutik retronya ini dengan spek yang cukup menjanjikan ya. Pasalnya dari segi fitur sendiri terutama di pencahayaan, semuanya udah didukung sama teknologi LED loh. Sebut saja, mulai dari lampu depan dengan desain klaster silhouette X, lampu rem, lampu penada belok atau scene, sampai ke lampu DRL-nya. Kemudian kita masuk ke instrumen klasternya. Bentuknya benar-benar bulat, memunculkan kesan klasik dan didukung sama panel digital monochrome, plus informasi yang ditampilin juga makin lengkap. Dan menariknya lagi guys, lampu latar meter klasternya juga bisa diubah dengan tujuh pilihan warna yang berbeda. Jadi kalian tuh bebas gunainya dengan pilih warna yang sesuai mood kalian. Cieile, kok malah jadi lebih peka motor ya daripada si ayang? Dan oh iya yang terakhir seputar fitur, varianya juga udah semating USB charger juga ya. Posisinya sendiri ada di bagasi depan di bawah stang. Mesin 150 cc, tapi power mengecewakan? Udah bertahun-tahun ada di kelas 110 cc bersama dengan Honda Beat. Tentu jadi surprise dan berita yang luar biasa ya guys, waktu tau Scooby langsung dibawa melesat ke kelas 150 cc. Lagi pula mengingat produksi untuk varian 150 sekarang juga udah resmi mandek. So, kayaknya emang langkah yang tepat sih kalau Honda resmi merilis varian 150 dari Scooby. Kira-kira kalian penasaran gak sih bakal kayak gimana spek dari performa dapur pacunya? Untuk lebih jelasnya, motor ini dibekali sama mesin 149,6 cc 1 silinder 4 tak 2 katuk. Dengan spek tersebut, mesinnya bisa ngeluarin tenaga maksimal sampai 8,3 daya kuda pada 7.500 RPM dan juga torsi maksimal 8,5 Nm pada 6.000 RPM. Aduh gimana ya, jujur li emang agak mengecewakan sih guys meski kapasitas mesinnya lebih gede. Ternyata output powernya malah setara sama Fazio 125 ya. Kalian gimana nih? Kira-kira jadi beli atau putar haluan? Reveal varian dan informasi harga Nah guys, buat kalian yang udah dibikin halus panjang video lagi-lagi, jujur li sebenernya motor ini bukan varian terbaru dari Scooby 150 ataupun calon model barunya ya. Motor ini adalah hasil produksi Benelli yang diberi nama Kiway Shiny 150. Cuman karena overall tampilannya tuh 11-12 sama si Scooby, jadi gak sedikit orang yang ngira kalau ini tuh salah satu model baru dari skutik retro Honda tersebut. Kiway Shiny 150 sendiri pertama kali rilis di ajang IIMS 2022. Harganya juga bisa dibilang kompetitif dengan kelas Honda Scooby, dimana berkisar di angka 24 jutaan rupiah on the road Jakarta. Gimana? Minat untuk meminang Kiway Shiny 150 ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel TV Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.